Selamat sore Selamat sore Selamat sore Jadi kami iseng live ketiga nih Gue Stanislaus Patrick Setelah Paulina Fadabaron Dalam rangka hari ini Namanya International Alien Piping Day International Alien Piping Day Jadi kemarin dan hari ini Ada banyak pipers Di seluruh dunia yang Ikut ngerayain ya dengan karena mereka masing-masing Ada yang cuma rekam video kecil-kecilan Ada yang ngelukur, ada yang mengasih pelajaran Kita disini Karena masih pandemi juga Jadinya Ya kita mikirnya Main simple aja Di my crib Di kamar EU Kamar EU Dia bakal mainin kira-kira 7 lagu ya Kira-kira 7 lagu Enjoy Kita mulai dari Lagu pertama ini judulnya Tailgating the Minister Lalu ke Craigs pipes Kira Tidak Tidak Sampai Kira-kira Terima kasih. 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 Wow. Bye. Terima kasih. 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 Harusnya ada empat, punya gue masih kurang satu Lalu ada yang namanya drones Kalau dengar suara yang seperti ini Lalu ada yang namanya regulator Regulator sini bagian yang bagpipes lain gak punya Regulator C3 ini Ada dua Sebenarnya tiga Punya gue masih perlu upgrade sekali lagi Dan ini gunanya ngasih harmoni Gak selalu dimainin Jadi dia mainnya pakai sisi kelakar tangan Jadi gini Jadi kalau digabung kira-kira suaranya Gila-kira suaranya Irland pipes, irland itu artinya elbow Bahasa Irlandia, bahasa gelik Karena dia pakai pipa sisi kelakar tangan Karena dia pakai pipa sisi kelakar tangan Dan dia duluan yang bikin atau dari suku keltik lainnya Yang duluan bikin ini Itu menarik Jadi Scottish backpipes itu kan yang paling terkenal Kalau kita melihat orang dari Scotland Atau dari Inggris main dengan rompi Lalu kilp ya Krok kotak-kotak warna merah biasanya Krok tartan Namanya kilp Lalu ada bandu singa Di depan sini berat-berat itu Itu namanya Scottish backpipes Scottish backpipes Itu mungkin bisa dibilang salah satu backpipes tradisional paling tua Karena dulu Sebenarnya Kalau kita mau ngomongin secara tenis Cara bermain Scottish backpipes itu namanya military playing Karena Scottish backpipes itu tadinya untuk memanggil perang Karena itulah suaranya sangat kenceng Suaranya sangat kenceng Jadi orang yang main Scottish backpipes biasanya pakai penyembat linga Karena itu sangat kenceng Lalu gak tau sih ya Gue gimana detailnya bisa-bisa jadi landpipes di Irish Di Olympia Mungkin ya karena memang perang udah berakhir Orang-orang pada lebih suka mabok Butuh yang duduk ya Dan butuh yang lebih ramah sama dalam ruangan Jadi di landpipes ini suaranya gak sekenceng Scottish backpipes Dan cara permainannya jauh lebih flexible Rata-rata pemain landpipes gak ada yang Mainnya itu gak baca nok Biasanya pakai interpretasi masing-masing Pakai Itu sendiri Apa namanya Pendengar Gak pakai baca nok Berarti seperti lagu tradisional pada umumnya lah ya Ya tradisional pada umumnya Yang tradisional sesuatu lagu warisan itu kan pasti Kita Cuman by ear aja Dan orang-orang yang main lantas juga biasanya belajarnya sebagainya saja gak pakai Tidur ya Tidur ya Kita ke lagu ketiga Lagu ketiga ini Dua set Jigs Irish Kitty Lie Over sama The Rambles of Mike Ini lagunya lumayan santai Oke Disini kita akan main Eh disini Gue gak main Silahat Gue akan melayani pertanyaan Halo Pak Pinta Apa kabar Boleh 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 Oke Kicilai over ke Jigs Irish Jangan Rambles of Mike Oke Sampai lagi 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 Lagi kelimin ke kita, lalu kita masih ada pasi sama alatnya. Oke. Lagu keempat nih ya, keempat. Ini lagu yang jarang banget kita latih, jadi kalau salah-salah mau di maafin ya. Kalau mau di maafin. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ipuh! Ipuh! Itu barusan judulnya The Wedding Reel sama Bucks Oran Mande . Ituh! Ipuh! oke, itu barusan real ya namanya karena ketukannya rasa 1,2,3,4,1,2,3,4,3,4,3 tunjukkan tau ini bagaimana tau ya real itu tetap tadi biasanya yang bisa dibagi 2 kenapa? kayak gini atau itu namanya real 4,4,2,4 pokoknya yang bisa dibagi 2 itu real nah kalau ada satu lagi namanya jing jing itu 6,8 ya 3,4,6,8 pokoknya kira-kira seperti itulah triple lah bunuhnya tunjukkan tau jing bagaimana itu jing itu jing ada lagi namanya slip jing slip jing ini mah tergantung yang jitain ya itu sebenarnya dasarnya jing lalu dimodifikasi sedikit misal dari 6,8 jadi 7,8 gitu gak sih? kira-kira ya kira-kira gitu tapi kalau misalnya slip jing 7,8 itu gak bisa di bilang slip jing apa itu namanya? slip jing itu spesifik untuk 9 oh 9 9 per 8 ya contohnya dibagi 3 biasa waltz waltz itu pakai slip jing waltz pakai slip jing oke Patrick mana? toilet oh kita lihat panggilan panggilan makhluk bumi nah berikut ini namanya kita bawain reel lagi 3 reels singing stream singing stream lalu MacArthur Road lalu ke The Wise Maid nanti MacArthur Road kalian akan ngeliat Patrick bermain melodinya di gitar oke dia gitaris di indonesia ini juga belum kayaknya belum banyak ya dari Irish ya dan main alat ini juga kayaknya belum banyak ya namanya Baron tulisannya Bundran bahasanya Baron Badrun Irish percussion dia tempatnya keluarga Frame Drum bukan Marawis nanti kita jelaskan lagi tentang ini setelah lagu ini singing stream MacArthur Road The Wise Maid dia Terima kasih telah menonton 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 Kita akan menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton